Banyaya membuat Jorge Martin, pramak, kembali hanya menjadi raja semalam setelah sehari sebelumnya Martin finish pertama pada sprint race. Hal ini mengingatkan apa yang terjadi pada balapan MotoGP Indonesia 2023 di sirkut Mandalika. Martin sempat menjadi pemimpin klasemen dalam 24 jam sebelum Banyaya mengambil alih posisi lagi di puncak klasemen. Menyusul start yang dibatalkan karena masalah pada Raul Fernandes, track house racing, Martin memimpin balapan menjauh dari pol untuk kedua kalinya akhir pekan ini. Namun setelah awal yang cemerlang, Martin segera kehilangan posisi kedua saat Banyaya memimpin. Mark Marquez yang debut dengan Grace ini juga melakukan start bagus dari baris kedua saat ia melewati Jack Miller, Red Bull KTM, dan Enea Bastiani, Ducati, untuk posisi keempat. Lebih jauh ke belakang rohokie musim ini, Pedro Acosta, Gas-Gas Tech 3, menjadi pembalap tercepat di sirkuit saat ia melakukan gerakan cepat terhadap Aleish Espargaro, Aprilia, dan Fabio Digian Antonio, Pertamina Enduro VR 46 Racing Team. Saat Acosta berhasil melewati Bastian ini untuk posisi ke-6 di akhir lap ke-3, Martin melakukan hal yang sama di beberapa tikungan kemudian pada Binder untuk posisi ke-2. Ketika Marquez kesulitan untuk tetap berada di posisi tiga besar, Acosta mulai memburu juara dunia delapan kali itu. Dengan Banyaya memperluas keunggulannya menjadi lebih dari setengah detik pada lap ke-8, Binder sudah cukup melihat saat dia menyerang Martin. Marin satu detik akhirnya terpatahkan pada lap ke-9 saat Banyaya kembali menambah kecepatan. Hal itu mendapat tanggapan dari Martin yang melewati Binder di tikungan 1. Peralihan posisi ke-2 terjadi satu lap kemudian saat Binder menyalip Martin dalam pelarian untuk berbelok ke tikungan 1. Setelah beberapa lap bertahan, Acosta akhirnya sempat di posisi ke-4 dengan mengalahkan Marquez di tikungan pertama. Pada lap ke-12, Acosta kemudian mendekati Martin, namun centeraman ban belakang segera menjadi masalah. Kesalahan di lap ke-14 membuat Marquez kembali meraih posisi ke-4. Kemerosotan Acosta berlanjut saat ia tertinggal di belakang Alex Marquez, Gresini, dan Bastian ini dengan tujuh lap tersisa. Dalam perebutan posisi ke-3, Marquez dengan cepat mendekati Martin, tetapi pembalap ramak itu malah mengulur waktu dari Binder yang akhirnya meninggalkan pembalap Gresini itu. Seri balap selanjutnya, MotoGP Portugal 2024 akan berlangsung pada 22 hingga 24 Maret di sirkuit Algarve. Terima kasih. Terima kasih.